Tips untuk menghadapi ujian Sugoi Ohayo Selamat pagi buat teman-teman yang belum mandi Sama seperti saya Dan konnichiwa Serta konbawa buat teman-teman yang nonton kita di sore, siang, dan malam hari Yeay Kembali bersama saya Oni Chan Dan saya Oni Chan Hari ini kita ngomongin apa ya? Hari ini kita mau bagi-bagi tips buat para fans yang mau menghadapi ujian Ujian? Emang udah mau ujian ya? Iya, udah mau UN Udah mau UN? Bulan apa sih? Katanya sih bulan April, cuman Beda-beda ya? Iya Teman-teman yang masih SD sama SMP yang beda-beda Iya, betul, SMA juga beda Cuman banyak banget tuh fans yang komen di video kita Oni Chan, Oni Chan, tips buat menghadapi UN dong Ada nggak namanya? Tapi namanya ilang, maksudnya udah nggak ke ini Karena ketutupan nama komen-komen lain ya Nanti lain kali kita screenshot, kita tulis sama kalian ya Kalau kalian mau request tema apa, silahkan langsung di komen bawah aja ya Oke, tips ujian nomor satu adalah Nah, kalau aku sih tips ujian aku bagiin tiga tahap Jadi ada yang pertama itu tahap preparation Persiapan Persiapan Yang kedua itu tahap before the day, sebelum hari H Sehari sebelumnya ya Oke Bisa sehari sebelum dan seminggu sebelum itu Oke Dan hari H Hari H, oke The day, yay Siap Yang pertama adalah preparation Persiapan Persiapan Nah, kalau tips dari kita Itu kita pertama-tama harus tentuin prioritas buat UN Maksudnya apa tuh? Jadi kan selama kita menjalani kegiatan sehari-hari Pasti banyak banget hal yang kita lakuin dong Iya Bisa main game lah Tidur siang Main basket Iya, kayak gitu-gitu Nah, sekarang Main mobile legend Main mobile legend AOV, kayak gitu-gitu Nah, sekarang kita harus menentukan Dan men-set prioritas utama kita Sampai hari H Pokoknya Prioritas utama gue saat ini adalah UN UN, oke Jadi supaya kalian melakukan segala aktivitas itu Yang penting-penting buat mempersiapkan UN doang Oh, gitu Kayak gitu Cuman tidak menutup kemungkinan kalian boleh main Buat refreshing gitu Yes, yes, yes Jadi tetap kayak kasih proporsi lebih gede buat UN-nya Oh, berarti main setelah belajar Bukan belajar setelah main ya Main Iya dong Mainnya setelah belajar Oh iya, bener-bener Kalau belajar sudah selesai baru boleh main Bener, bisa Bukannya nunggu waktu luang baru belajar Iya, gitu Jadi emang kalian harus Mempersiapkan waktu khusus buat belajar Waktu khusus buat main, kayak gitu Yes Yang kedua, yang kayak tadi Harus buat jadwal belajar Dan harus komitmen sama jadwal yang kalian bikin Komitmen apa sih artinya? Komitmen itu kalian udah bikin jadwal Tapi kalian harus jalankan Jangan udah bikin jadwal Disiplin sama jadwal sendiri ya Iya, disiplin sama jadwal sendiri Udah bikin jadwal tapi Aduh, ya sekarang harusnya gue belajar nih Tapi yaudahlah mager Besok deh besok, kayak gitu Itu gak akan bisa kalian menjalankan komitmen Berarti jadwal belajar yang paling cocok tuh Yang berapa sih, Onesha? Kalau aku sih sebenarnya tergantung Ada orang yang emangnya tuh belajar cepat Nangkepnya tuh subuh atau pagi hari Ada yang siang hari Kalau aku sih sebenarnya aku malam Sampai malam aku belajar Sampai ketiduran Sampai ketiduran Pernah gak sih kamu ketiduran mimpi Terus belajar pas belajar Pernah, pernah Sampai ngingetin materi yang aku pelajarin tuh Di dalam mimpi terus sebelum bangun Loh, udah tidur ternyata Kayak gitu Jadi kalau aku pribadi sih aku belajar malam Sama-sama Sama paginya nanti aku bangun lagi Buat belajar lagi Oh gitu, refreshing lagi ya Iya, kayak gitu Jadi kayak harus diulang-ulang Jadi bikin jadwal belajar Cuman, saran aku sih Jangan terlalu bergadang gitu sih Karena Katanya gak baik buat otak Jadi jangan sering-sering bergadang Belajar Pokoknya belajar secukupnya Kalau ngantuk tidur lah Iya, kayak gitu Oke Seperti itu Terus yang selanjutnya adalah Bentuk kelompok belajar Kayak gitu Jadi kalau aku dulu Waktu SMA Aku UM Ternyata bentuk Kelompok belajar tuh Lumayan membantu Karena kita bisa Saling membantu Kekurangan kita Satu sama lainnya gitu loh Dan jangan lupa Untuk saling mengingatkan Jangan sampai tiba-tiba Ada satu main mobile agent Malah pada ikutan lagi Iya, bener Iya, bener Jadi ada kelompok belajar Misalnya ada I'm talking to you Jadi ada yang Misalnya A Jago matematika B. Jago bahasa Inggris C. Jago yang pelajaran IPA Atau IPS Yang satunya lagi Jago yang mana Jadi nanti misalnya B. Kurangnya matematika B. Bisa minta ajarin Jadi A. Bisa ngajarin Teman-teman yang lain Jadi kalian Saling mengajari gitu loh Kayak gitu Nah yang selanjutnya adalah Berarti kalian juga bisa Ajakin tuh teman-teman Geng kalian Geng lagi Teman-teman grup kalian Untuk belajar bareng Iya, betul Jadi gak cuma Nongkrong bareng Tapi juga bisa belajar bareng Menjelang UN Jadi dulu tuh aku SMA Aku suka cover dance Terus Korea dulu Sama teman-teman SMA Kayak gitu Terus Teman-teman aku tuh Semuanya Sering main ke rumah kan Jadi akhirnya aku Ajakin yaudah Kita ke UN Kita belajar bareng Jadi mereka sering main Ke rumah aku Sore-sore atau malam Buat belajar bareng Kayak gitu Jadi abis Misalnya abis dance cover Kita nanti belajar Kayak gitu-gitu Terus sih Itu tahap preparation Nah selain itu juga Kalian harus banyak Latihan soal Soal buat UN Itu biasanya dapet dari mana sih Itu biasanya Kalau dulu saya di toko buku Gak media Kalau sekarang Ada online gitu gak sih Online tuh Mungkin udah soal-soal yang lama Mungkin ada Cuman kadang aku dapet Soal-soal try out Dari Guru Dari sekolah Sama aku beli buku dulu tuh Namanya detik gitu Kalau gak salah bukunya Itu tuh banyak banget Soal-soal latihan Dan ada Kunci jawabannya juga Kalau kita mau ngecek Iya sih Penting sih sebenarnya Soal latihan Karena kadang-kadang Yang dipelajari apa Yang keluarnya apa Kayak matematika Yang dipelajarin Gampang 2 Tambah 2 Tambah 4 Begitu ujian Lohok Akar 2 Tambah akar 3 Itu-betul Jadi penting untuk Soal Apa namanya Banyak latihan soal UN Iya betul Itu preparation Itu preparation Preparation berarti adalah Tentukan prioritas Buat jadwal belajar Dan komitmen Kemudian bentuk Kelompok belajar Dan banyak latihan soal UN Itu preparation Sebelum UN jauh Jauh-jauh Jadi biar kalian tuh Enggak SKS gitu loh Sistem kebut semalam Oh Kayak gitu Yang gak belajar Cuma belajarnya Cuma sehari sebelum Ujian doang Enggak akan efektif sih Kata aku Yes 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 Terus Selanjutnya adalah Before the day Sebelum hari H Nah itu kalian harus Mempersiapkan semua Peralatan buat perang Golok gitu Enggak Enggak M4 A1 Jadi buat UN Kalian harus mempersiapkan Pensil 2B Oh iya iya Sampai sekarang masih pakai Pensil 2B Masih Kayak gitu Jadi harus dipersiapkan Biar nanti pas hari H Kalian Aduh-aduh Jadi panik di hari H Terus jadi gak konsen Lupa semua buyar Jadi emang harus di Malah sekarang Kalau di toko buku-toko buku itu Udah ada kayak Paket Ujian gitu Ada alasnya Ada alasnya Pensil 2B-nya Penghapusnya Kemudian apanya gitu Ngaris buat ngebulut-bulut ya gitu Tapi itu Kataku gak terlalu butuh sih Bener Malah jadi lama ya Dikekel dulu Jadi itu harus mempersiapkan Peralatan sebelum hari H Kalau bisa seminggu sebelum Juga lebih bagus Kayak gitu Sama kalian juga harus tidur yang cukup Kayak gitu Karena tidur cukup itu Baik buat otak Jadi kalau misalnya Biar gak tiduran pas lagi ujian Iya Ujian gitu Jadi kalian bisa lebih konsentrasi Pas ujian Dan juga kondisi otak kalian tuh Maksimal lah Pas kalian ujian Kayak gitu Supaya hasil ujiannya kalian Juga lebih maksimal Dan tentunya Tidak lupa buat jaga kesehatan Ini adalah Before the day ya Sehari sebelum Terus minggu sebelumnya ujiannya Soalnya ada juga temen aku Yang hari H Ternyata sakit perut Kayak gitu-gitu Ada yang demam Jadi harus susulan Kayak gitu Saya biasanya entah kenapa ya Setiap kali mau ujian Pasti Ada Langsung mau poop Mulus-mulus gitu Kayak kalau nervous Aku tuh poop Apa gitu gak sih Apa cuma saya doang ya Katanya banyak sih Yang kayak gitu rata Mau ngapain Iya sakit perut Mau pipis Bulak balik Iya-iya Iya-iya Kayak gitu Jadi before the day Kalian harus persiapkan Semua peralatan buat UN Tidur yang cukup Dan jaga kesehatan Oke Kayak gitu Kembali datanglah hari ujian Wah Ceng-ceng Ceng Wesup ujian Kayak gitu Itu buat Diver the day-nya Jadi Udah belajar Cape-cape Tapi kalian sakit hari hakan Gak enak banget Kayak gitu Sama nih Kalau aku Kalau belajar Waktu SMA itu Dulu itu aku Kurangnya tuh di matematika Matematika Gak suka banget matematika Tapi dulu tuh aku Lebihnya tuh di bahasa Inggris dulu Jadi Dulu Jadi temen-temen aku tuh Rata-rata Ada yang jaga matematika Tapi gak bisa bahasa Inggris Jadi kita kumpul gitu Jadi kayak Cid Ajarin gue bahasa Inggris Gue ajarin dulu matematika Yaudah Tapi aku jadinya Karena emang yang paling kurang itu Matematika Jadi aku Proporsi belajarnya Lebih banyak ke matematika Karena Biar nilainya juga merata Yes Itu dia Before the day Yang terakhir adalah Terakhir adalah The day Hari ha Nomor satu Pastikan Kalian bangun Dan jangan salah Masa pelajaran Iya bener Matematika udah siap Bahasa Inggris Ujiannya bahasa Inggris Wadau Zong banget itu Jadi kalian harus bangun pagi Dan kalau bisa Kalian kayak olahraga ringan gitu Biar Pas bangun tuh Lebih fresh gitu Lari pagi Lari pagi Atau Stretching Stretching doang Biasanya juga gak apa-apa Bangun tidur Lari pagi Jangan lari dari kenyataan ya Sudah gak ujian dia Iya Wah Kacau Iya itu Kalian bangun pagi Olahraga ringan Yes Nah selanjutnya Jangan lupa sarapan Ini penting banget Penting banget Karena Ini setiap kali saya ujian Saya selalu makan Atau kenapa Kayak Kalau Makan Itu jadi Kayak otaknya Kayak Kayak punya tenaga lebih aja Untuk berpikir Jadi emang Sarapan tuh sangat baik Buat otak gitu Jadi Kalau mau Kalau bisa Sarapan dulu Minum susu lah Paling gak Cuman jangan kebanyakan Sarapannya Karena bisa-bisa Pas lagi sarapan Mules Kayak gitu Tidak Seperti itu Nah setelah sarapan Kamu udah sampe Berangkat ke sekolah Jangan lupa berdoa Biar kalian tuh ngerasa Lebih tenang gitu Dan aku saran Jangan sampai Nervous ya Iya nervous Berdoa Dan berserah Tapi jangan sampai tuh Kalau aku sih Biasanya kalau udah reha Aku gak akan buka-buka Buku lagi gitu Karena Biasanya nanti Lebih buyar gitu Paling Malemnya aku Buka-buka dikit lah Paling gak buat review Paginya aku udah gak akan buka lagi Kayak gitu Karena kalau misalnya Terlalu banyak Ditimbun Sama materi-materi Takutnya Pas lagi ujian Buyar gitu Takutnya Tolong tips ini Jangan dipotong-potong Satu-satu ya Nanti Oh saya ambil satu tips aja deh Ya itu adalah Jangan belajar sebelum Sebelum hariha Tapi kamu memang Sebulanan gak pernah belajar Jangan ya Iya jangan ya Harus ikutin full Kalau emang mau diikuti Iya Nah udah tuh Berdoa dan berserah diri Kalian harus Mengerjakan soal itu Dengan percaya diri Maksudnya gimana percaya diri Jadi kalian jangan Kalian kan udah belajar nih Udah mempersiapkan Dengan sangat baik Semuanya Jadi udah Jangan ngerasa takut Jangan ngerasa Aduh gimana nanti Kalau misalnya gue salah jawab Terus gak lulus Jangan stres ya Jangan stres Tapi kalian harus lebih Percaya diri Dalam mengerjakan ujian Supaya Lebih Mulus aja Ujiannya kalian Kayak gitu Itu tips dari Oni dan Oni Kalau ini semua dilakukan Dijamin Akan berjalan lancar Mudah-mudahan Karena Kita yakin Proses yang udah kita jalanin Itu gak akan Mengkhianati hasil Berarti Pasti lulus Ya Kalau tidak Kesamber petir Atau gimana Iya kayak gitu Jadi Cuman kan emang Porsi belajar orang Itu beda-beda Ada yang harus belajar Tiap hari Sampai berapa jam Sehari Kayak gitu-gitu Cuman ya Kalian sesuaikan aja Waktunya Bikin jadwal belajar Yang sesuai sama Keperluannya kalian Kayak gitu Yeay Itu dia Itu dia tips Kalau kalian Apa namanya Banyak belajar Dan mulai nyisuh belajar Dari sekarang Aku yakin Kalian pasti akan lulus Dengan nilai yang sangat bagus Kalian bisa Melanjutkan ke jenjang berikutnya Apakah ke SMP SMA Atau mungkin kuliah Atau mungkin Memang sudah Langsung kerja Atau gimana gitu Eh Kalau Kuliah itu Gak ada ujian Ada 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 tesnya Tes masuk Itu Oh iya Kalau misalnya kalian Anak SMA Pengen masuk Kuliah Tanpa tes Itu bisa Jadi emang Biasanya tuh Akhir-akhir tahun gitu Antara September Oktober November November December Cari aja Kayak Yang Minat dan bakat gitu Ke kampus Kamu cek website Tiap kampus Biasanya ada Cuman buat ngiri Cuman ngirimin nilai rapor gitu Oh dasku Jadi buat yang lainnya bagus Mereka bisa lewat jalur Terus kalau kalian jauh kan Susah ya Bolak-balik Harus tes dulu Kalau aku dulu gitu Pakai PMDK Ke Parahyangan Terus keterima langsung Jadi gak perlu tes Enak banget Enak banget Tapi emang harus cepet Ngeceknya Karena kalau kelewatan Sebulan aja Ya Sudah penuh ya Iya Kayak gitu Terus udah tutup Oke lah Kalau begitu Semangat untuk semua teman-teman Yang menghadapi ujian Ujian tengah semester Ujian akhir semester Ataupun ujian nasional Kita doakan Semoga semuanya lulus Dan nilai yang baik ya Amin Bisa lulus sama teman-teman Semua Dan bisa melanjutkan juga Bareng-bareng Oke lah Kalau begitu Itu dia Tips hari ini Yeay Mudah-mudahan memanfaat ya Dan semoga Ohio bisa selalu Menceriakan pagi-pagi Teman-teman semua Supaya Seharian Bisa mendapatkan Energi positif Dari Oni Chan dan One Chan Betul Kalau gitu Jangan lupa tersenyum Dan Jangan Jangan